Mulai 31 Oktober 2017, Kemenkominfo akan berlakukan registrasi nomor pelanggan jasa telekomunikasi yang divalidasi dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Penetapan ini berdasarkan peraturan Menteri Kominfo tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Karena sekarang dengan ayat Duk Capil, kita lebih yakin lagi bahwa kesangihan, validitas, informasi yang akan disampaikan oleh pelanggan prabayar itu adalah lebih baik. Proses registrasi ini terdiri dari tiga tahapan, yakni verifikasi atau penyesuaian data oleh provider jasa telekomunikasi, validasi ke database Direktora Jenderal Kepenudukan dan Pecatatan Sipil atau Duk Capil, dan pengaktifasian nomor pelanggan. Registrasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan nomor pelanggan dan untuk membantu pemerintah menjalankan program nasional single identity. Yang kami dorong adalah tata kelola yang sehat, ekosistem yang terbangun dengan rapi, dan alhamdulillah ini betul-betul mendorong satu tata kelola yang lebih efisien, dan kita menggeser betul dari yang dulu owning ekonomi menuju sharing ekonomi. Saat ini sudah tercatat kurang lebih 36 juta pelanggan yang sudah meregistrasikan nomornya dengan menggunakan NIK. Kemenkominfo mewajibkan pihak provider menyelesaikan registrasi ulang ini paling lambat 28 Februari 2018. Rizky Akbar, Yogi Gandanaya, melaporkan untuk NET.